Terkait makin beraninya kelompok OPM yang membuat resah masyarakat sipil di Papua, ternyata dulunya Prabowo Subianto pernah mengirim sebanyak 400 prajurit TNI untuk bertugas ke Papua. Bahkan saat itu, 400 prajurit TNI yang dikirim merupakan prajurit pilihan dan siap perang dalam kondisi apapun. Pasukan yang dikirim belum genap satu tahun lamanya. Dilansir dari kompas.com Sabtu, 27 April 2024, saat itu Menteri Pertahanan, Menhan, Legend, Purnawirawan, TNI Prabowo Subianto memberikan arahan kepada 400 prajurit Satgas Yonif Pararider 330 Tridharma yang akan bertugas di Papua saat di Markas Yonif Pararider 330 Tridharma di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 11 Mei 2023. Prabowo meminta para prajurit untuk terus mengasah kemampuan dan naluri perang yang tinggi. Dua hal itu, kata Prabowo, akan mensukseskan tugas operasi dan menjaga semangat prajurit untuk menjaga nama baik TNI. Kita butuh masukan pasukan yang terlatih, pasukan yang punya kemampuan, pasukan yang punya naluri perang yang tinggi, yang tidak memalukan korps kalian, terutama menjaga Yonif Pararider 330 Tridharma, ujar Prabowo saat itu. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga berjanji akan memberikan dukungan material maupun alutsista yang diperlukan di daerah operasi. Saya akan monitor, insya Allah saya akan menengok kalian di daerah operasi. Selamat berjuang dan berbakti, saya yakin saudara berhasil membawa nama harum TNI, katanya. Menurut Prabowo, pasukan Yonif PR 330 Tridharma merupakan pasukan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Persiapkan latihan menembak yang baik sehingga reaksi kalian akan bagus dan cepat, tegas Menhan. Dalam kunjungan kerja pada saat itu, Menhan Prabowo Subianto yang didampingi Kepala Staff Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurajman menuju Aula Syarifuddin untuk memberikan pengarahan kepada seluruh personel Satgas Yonif PR 330 Tridharma.